Pemirsa pasca penyerangan Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur kemarin malam, kondisi kembali kondusif. Empat mobil direk Polda Metro Jaya masuk ke halaman Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur. Tim gabungan yang dibentuk Polri untuk mengungkap pelaku sekaligus motif penyerangan di Mapolsek Ciracas Terdiri dari Polda Metro Jaya yang akan menangani penyerangan di Mapolsek Ciracas dan Polres Jakarta Timur akan selidiki kasus dugaan pengroyokan anggota TNI yang dilakukan sekelompong juru parkir karena kedua kasus tersebut berkaitan. Sementara itu, tujuh tahanan Mapolsek Ciracas diamankan di rutan ditreskrimum Polda Metro Jaya. Sementara itu, sebuah rumah di Jalan Haji Bayin Ciracas, Jakarta Timur di obrak-abrik puluhan orang tak dikenal yang sedang mencari pelaku pengeroyokan anggota TNI kemarin malam. Sekumpulan orang tak dikenal tersebut mencari anak laki-laki dari keluarga penghuni rumah yang diduga ikut mengeroyok anggota TNI di Cibubur, Jakarta Timur kemarin. Ayah dari anak tersebut mengaku anaknya hingga saat ini belum pulang ke rumah dan keluarga masih mencari keberadaan anaknya. Keluarga juga sempat menelpon ke nomor ponsel anak tersebut namun tidak dijawab. Selalu berkoordinasi secara intens dengan pihak Polda Metro Jaya untuk mencari tahu pelaku perusahaan Polsek Ciracas ini. Kita tidak bisa secara terburu-buru menyimpulkan bahwa itu anggota TNI, tetapi juga kita mencari tahu dulu informasinya, kita gali dulu secara dalam, kita selediki siapa pelaku penyerangan atau perusahaan Polsek Ciracas ini dan siapa provokatornya. Proses penyidikan Polri, pada hal ini kita akan menangani kasus-kasus menyangkut masalah warga negara sipil. Dari masa masih terus akan dididentifikasi oleh tim yang sudah dibentuk oleh Polda Metro Jaya untuk menangani peristiwa tersebut. Itu masa, oleh karena itu sedang dididentifikasi oleh tim gabungan.